Umbau-umbau apa mas? Umbau-umbau Apa? Nyerami? Rajin temen kok Nyerami durian apa? Nah temen-temen kita sudah sampai di perkampungannya temen-temen Panas sekali cuaca hari ini temen-temen Biarpun panas cuacanya Tapi banyak pohon ya disini jadi sejuk As banget ya rumah jawa ya temen-temen ya Mereka di kampung itu rumahnya lebih dari satu ya Terima kasih sudah menonton Dan disini banyak banget pohon durian temen-temen Dan sebagian ada yang berbuah ya Untuk durian di kampung ini merupakan buah andalan ya temen-temen ya Karena sangat melimpah temen-temen Dan kita coba naik ya temen-temen ya Dan semua supaya anginnya Anginnya lumayan kenceng ya temen-temen ya Jadi meskipun panas Jadi ada angin jadi seger ya temen-temen ya Terima kasih sudah menonton! Dan sampai jumpa! 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 dan ini cukup ekstrim ya rumahnya di tepian jurang seperti yang teman-teman lihat untuk dibawah sana itu sungai ya teman-teman ya dan untuk di atasnya ke sebelah utara itu hutan pinus milikur hutan jadi ini kampung di pinggiran ya teman-teman ya dan di bawah sana masih terdapat satu rumah nanti coba ke bawah sana Assalamualaikum Waalaikumsalam ya mas sehat mas Alhamdulillah apa kaya rumah terakhir apa mas ini rumah terakhir di sini melihat mas di sini di sini bisa ke gedungan ikutnya bogangin Oh bogangin berarti ini udah nggak ada rumah lagi sana kalau disini mentok kalau para utara udah itu hutan kalau hutan semua tanah hutan pinus nggak ada rumah lagi ini paling ujung berarti ya nggak takut ini rumahnya deketa hutan udah biasa udah biasa tapi sepi di sini ya mas ya ya lumayan sepi hiburannya kemana mas hiburannya ini kemana hiburannya paling ya kalau lagi kalau jalan ke bawah ya paling mandi sungai ya hahaha ngadem ya ya makasih ya mas ya dan barusan itu merupakan rumah terakhir di kampungnya dan ke arah sana itu udah hutan dan untuk arah kesana itu udah mentok ya teman ya dan udah nggak ada rumah lagi ya di sana sana arah sana itu udah hutan pinus ya ini hutan Nah itu seperti jempat sloktor ya temen-temen ya masing hujan yang kuat menahan derasnya air hujan ya dan titik kita coba nyeberang ke kali ya ke sungai ini kita jalanin ke kampung yang di sebelah sana ya kita turun lewat bana ini ya kita turun lewat bana ini ya kita turun lewat bana ini ya ya dan ternyata ini bekas rumah ya teman-teman ya mungkin kita pindah sepertinya dulu ini bekas longsor ya jadi mengungsi keripat yang lebih aman ya teman-teman dan sepertinya memang belum lama ini belum lama pindah ya dan ini juga dulunya merupakan rumah terakhir juga ya karena di atas sana itu udah hutan minus udah hutan ya nah yang tadi itu rumah yang saya temui tadi yang saya jembatin tadi itu yang terakhir juga ya teman-teman ya dan di atas sana juga bukit ya rumahnya itu benar-benar di bawah jurang ya ekstrim sekali teman-teman kita balik lagi teman-teman kita turun ke arah sana ya kita turun lagi dan jalannya juga masih bagus teman-teman jalannya masih bagus masih bisa dilewati pakai motor dan ini juga sama ya teman-teman ya kemungkinan bekas rumah juga ya lihat dari ininya luas karangannya ya dan yang teman-teman lihat ini depan saya ini pipa buat haluran air bersih ya untuk pengairan warga di bawah sana kita dengar suara air sungai ya lumayan deras dan menurut informasi yang sebelah seberang sana sama sini udah beda RT ya udah beda RT kita coba lewat sini ya teman-teman ya kita coba lewat sini ya teman-teman ya dan dari tadi jangan banget ketemu warga ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini gerung-gerung itu apa ya? gedong gedongan itu berarti gedongan amal banget ya? iya naik penggulan, tekan nanti? penggulan aduh, nanti tekan sereng-seng sereng-seng apa udah asli kan ini? mendatang aslinya kalau nanti bergigit 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 tapi bergigit bergigit tapi bergigit bergigit tapi bergigit bergigit halo dadah dadah didengah lagi ngapain? dadah dirang bulan mbak? sama harap melaku istig-degan ya remetan ya halo dadah ikut om yuk 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 iya 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 hai 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 dan sini masih banyak rumah Jawa ya di sini adem banget ya teman-teman ya karena banyak sekali pohon-pohon gede jadi kalau buat ngadem enak disini temen-temen dicari infirasi nah ini udah sampai jalan utama di kampung ini ya teman-teman ya apa namanya bisa matang-matang Bapak boleh apa-apa ya matang-matang ya ngomong-ngomongin di dalam kamu harus apa-apa harus apa-apa Hai kata-kata apa-apa baju ini ngomongin di ngomongin mendurur siapa mendurur apa ini temuin anak-anak lagi petik buah manggis ya temennya dan disini juga banyak pohon manggis ya sekarang udah sedang simpanin juga ya barang sama dukuh juga durian juga ya tapi sebagian dukuh masih banyak yang baru kembang itu di pohonnya temen-temen disini lebat banget ya banyak banget pohon buah disini temen-temen dan di atas juga ya temennya ini pohon dukuh sedang berbuah kembang ya banyak banget tuh menarik sekali temennya desa ini banyak menghasilkan buah-buahan lokal oke temen-temen mungkin perjumpaan kita cukup sampai disini dulu semoga bermanfaat untuk menambah wawasan juga pengetahuan tentang dari daerah-daerah lain yang belum kita singgahnya apabila ada kesan kata-kata mohon dimaafkan dan bagi temen-temen yang baru menyaksikan channel ini jangan lupa untuk subscribe like komen dan share kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih